Dalam perkelahian sekitar satu jam ini, terdengar letusan senjata api. Satu tembakan mengenai dada tito kei. Kelompok kei membalas serangan, korban pun berjatuhan. Agustinus Thomas dan Frederick pilau led-led dari kelompok Maluku tewas. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan komen ya channel youtube saya ini. Yang sudah, saya doain kalian bakal diberikan rejikia berlimpah sama Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Yowes, tidak usah berlama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Cerita lain yang muncul dari Blowfish ke Ampera. Hidupan malam menggelegak ketika penduduk kota mulai terlelap. Musik berdentam di Blowfish Kitchen dan Bar, City Plaza, Wisma Mulia, Jakarta Selatan. Sabtu malam akhir Oktober lalu, para klubber datang dengan kostum khusus. Ini pesta malam Halloween, semua berlomba menjadi sosok yang seram-seram. Pengunjung dipungut 100 ribu per orang, hadianya segelas minuman. Sedangkan anggota klub cukup menunjukkan kartu. Hingga pukul setengah tiga dini hari, ribuan remaja menyesaki klub malam itu. Biasanya hanya separuhnya, kata seorang petugas keamanan di sana. Muda-mudi berjingkrakan, sebagian perempuan menarik gila. Mengentakkan tubuhnya yang berpusana minim, pakaiannya penuh belahan di sana-sini. Tak sedikit yang berdisco di sofa, semua bangku dari korsi terisi. Jam terus berputar dan pengunjung makin membludak. Satu-dua mulai tumbang dengan terhuyung beberapa perempuan dipapah pasangannya. Pada malam yang semakin panas, tak jarang muncul pertengkaran. Petugas segera turun tangan, tak mau keributan kecil berbuntut panjang. Seorang petugas keamanan mengatakan penjagaan diperketat untuk mencegah kekerasan seperti yang meletup pada awal April lalu. Kisahnya bermula pada Jumat malam, 2 April silam. Ketika itu seorang pengunjung bernama Albert Altanya datang ke bar. Sumber tempo mengatakan, Albert belum memesan meja dan bersih tegang dengan petugas keamanan. Entah siapa yang memulai, ia kena pukul penjaga. Manager operasional Blowfish, Agung Budi Santosa mengatakan, hanya anggota yang boleh masuk. Sepertinya ada salah paham, katanya dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan, pertengahan bulan lalu. Esoknya, Agrafinus Rumatora alias Nus Kay ditelpon rekannya, Matius Roywila, agar datang ke Blowfish. Keduanya mengenal Albert Altanya. Nus, Matius, dan Albert, ketiganya anggota kelompok Ambon dari Kay, segera meluncur bersama belasan orang lain. Setelah memesan meja, mereka pun segera minum. Sekitar pukul 22.00, Freddy, petugas keamanan meminta Nus menemui manajer bar. Nus menolak. Menjelang tengah malam, Freddy mengulang permintaannya. Nus menuruti permintaan itu, ia ternyata ditemui Roy, kepala keamanan Blowfish, yang didampingi lima anggotanya. Albert yang terlibat keributan malam sebelumnya, datang. Teman Roy langsung menghajarnya, kata Nus. Teman-teman Roy di dekat pintu ikut pulang menyerang. Tapi celemen, salah satu toko Flores, membanta akhir cerita ini. Menurut dia, justru Roy yang menyelamatkan Nus dari baku hantam tadi. Melalui pintu belakang, Nus dibawa keluar bersama pengunjung lain. Para penjaga Blowfish sudah mengantisipasi keadaan setelah bentrokan Jumat malam itu. Muhammad Sarif alias Mat, petugas keamanan, menghubungi Kanor Lolo, pemuda asal Flores ND. Ketika menerima telepon, Kanor sedang berada di rumah kontrakannya, di sekitar pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kepada polisi, Kanor mengatakan bahwa dia diminta Mat datang ke Blowfish. Mat merasa terancam setelah peristiwa Jumat malam. Naik taksi, Kanor berangkat bersama rekannya, Bernadus Malela, Davito, dan Rando Rilly. Sampai di Blowfish sekitar pukul 23.30, mereka diminta Mat berjaga di lobi. Sejam kemudian, Kanor melihat Cek Cokroy, Nus, dan Albert. Tiba-tiba lampu mati dan berkelahian meledak. Empat orang ini masuk melalui pintu keluar. Saya mengambil besi pembatas jalur dan memukul Yopi Gratuba tiga kali, kata Kanor kepada polisi pada 21 Juli 2010. Yopi adalah anggota rombongan kelompok K. Dalam pemeriksaan polisi, Bernadus mengatakan dalam situasi gelap, dia mengambil besi. Ia memukul orang yang hendak menyerangnya. Ia lalu menggunakan parah yang tergeletak di lantai untuk membacok lawan. M. Soley dari kelompok K tewas dan berkelahian itu. Yopi yang mengalami banyak luka bacok, dilarikan ke rumah sakit medisrah. Dua pekan kemudian, dia pun tewas. Seorang tetua flores yang menguasai wilayah selatan Jakarta menyatakan, kedua kelompok berebut bisnis pemasok perluan pub atau restoran, antara lain minuman keras. Sumber tempo di kepolisian mengatakan, kelompok-kelompok ini juga bersaing memasarkan narkotik. Ngapain bunuh-bunuhan kalau cuma berebut bisnis pengamanan? Katanya. Menurut seorang perwira polisi, pusat perebutan pengaruh itu melibatkan Talib Makarim dan John K. Refra. Talib adalah tokoh muda flores yang sedang naik daun. Ia menguasai banyak tempat hiburan, termasuk Glovis, Uro, dan Dragonfly. Sedangkan John, yang dianggap salah satu pemimpin K, bergerak di wilayah yang sama. Dia juga ingin menguasai jasa pengamanan. Agar berhasil, John berusaha masuk lingkaran dalam seorang pengusaha yang dikenal dekat dengan dunia gelap. Di sini Talib kabarnya berada di atas angin, karena lebih dulu masuk ring dalam pengusaha yang sama. Nus mengatakan, banyak penjaga keamanan Glovis dari Flores Nd. Pemimpinnya Talib. Namun dia membantah bila dikatakan bahwa pertengkaran itu dilakukan demi merebut bisnis orang. Adik John, Tito Refra pun menyangkal, Kita paling pantang jadi sapam, gengsi kita tinggi, katanya. Ia mengatakan, teman-temannya merasa terinjak harga dirinya dengan peristiwa di Glovis. Talib dan John tak bersedia bersuara. Surat dan telpon permintaan wawancara tempo tak mereka tanggapi. Setelah keributan berdarah itu, empat orang diajukan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Mereka adalah Kanor Lolo, Bernadus Malelak, Davito, dan Rando Rili. Kelompok K termasuk Titoi selalu mendatangi persidangan mereka. Dalam sidang pada pertengah September 2010, anggota kelompok K memukul Kanor Lolo dan Bernadus Malelak. Menurut Nus, kawan-kawannya tidak puas karena terdakwa bukan orang yang membunuh Soleh dan Iopi Ingrat. Mereka dikorbanin untuk jadi tersangka, kata Nus. Sepekan kemudian, teman-teman Kanor dan Bernadus menuntut balas. Mereka menumpang bus mini, puluhan lelaki Flores turun ke pengadilan. Mereka menenteng golok, pedang, dan senjata lain. Puntruk antara mereka dan kelompok K pecah di trik matahari. Sekitar 300 polisi yang berjaga tak banyak berbuat. Dalam perkelahian sekitar satu jam ini, terdengar letusan senjata api. Satu tembakan mengenai dada Tito K. Kelompok K membalas dengan serangan. Korban pun berjatuhan. Agustinus, Thomas, dan Frederick pilau let-let dari kelompok Maluku tewas. Ditemui pada pertengahan bulan lalu, Tito membanggakan luka tembak di dada kirinya. Ia mengatakan terhindar dari maut berkat cimat yang ia miliki. Katanya, peluru hanya 3 milimeter dari jantung saya. selesai.